Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Thermapius Nah, Thermapius ini ada 3 model ya 3 nilai yang berbeda 3 nilai yang berbeda ini digunakan di 3 elektronik yang berbeda Yang pertama adalah nilai Thermapiusnya ini 160 Bisa dilihat 160 Ini digunakan untuk Magikom atau Rice Cooker Dan yang tengah nilainya ini 250 Ini digunakan untuk setrika Setrika listrik itu menggunakan Thermapius yang lebih tinggi Dari Rice Cooker Dan yang terakhir adalah Thermapius dengan suhu maksimal 140 Ini digunakan di kipas angin merek Cosmos Itu biasa menggunakan Thermapius ini Dia taruh di luar Thermapiusnya Nah, dari ketiga Thermapius ini Kita sudah ambil kesimpulan bahwa Suhu setiap barang elektroniknya itu berbeda-beda untuk safety-nya Jadi, bagi teman-teman yang baru terjun Di dunia service reparasi elektronika Atau user pengguna yang ingin memperbaiki Alat elektronik di rumahnya sendiri Itu wajib Dasarnya itu harus tahu dulu ya Cara kerjanya Jangan sampai kita salah mengaplikasikan Contohnya seperti ini Misalkan Ini Thermapius 250 derajat Celcius Kita pasangkan ke Magikom Nah, ketika Magikom ini nasinya gosong Akan menyebabkan Overheat dan bodi Magikom bisa meleleh Bisa menyebabkan kebakaran yang lebih luas Nah, itu sangat patah Tidak boleh itu Nah, kalau misalkan Ditaruh kipas angin Sama Bisa jadi terbakaran juga Jadi, kalau ada barang elektronika yang rusak Pastikan dulu Selisihnya itu tidak terlalu jauh suhunya Untuk kipas angin dan rice cooker Ini tidak masalah Bisa ditukar-tukar Tapi jelas Kalau ketika Ada suhu yang Overheat Kita pakai ini ya Cepat putus juga Nah, intinya Kalau selisihnya tidak terlalu jauh Sekurang lebih Maksimalnya itu 20 derajat Atau 20 derajat itu benar-benar maksimal Itu Tidak apa-apa Tapi kalau ini 160 Dikasih 250 Wah, ini Resikonya terlalu besar ya teman-teman Jadi Di video kali ini Menekankan bahwa Kita harus hati-hati Dalam penggantian Thermapius Karena Kebakaran itu Disebabkan karena Kelalehan kita nantinya Baik Semoga video Pembahasan singkat ini Bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar Yang baru gabung di channel ini Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya Tekan loncengnya juga Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya